Dunia sedang bergerak menuju transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Segala upaya dikerahkan, termasuk dengan adopsi mobil listrik. Nah, Wuling adalah salah satu pendatang baru dalam dunia otomotif yang turut berkontribusi dalam upaya transisi energi berkelanjutan dengan memproduksi mobil listrik. Pertanyaannya adalah, gimana Wuling memastikan bahwa pertumbuhan bisnis mereka itu bisa terus bergerak naik di tengah berbagai tantangan adopsi kendaraan listrik? Bagaimana pula inovasi Wuling dapat menjawab kebutuhan pengguna mobil listrik di Indonesia? Nah, kita akan tanya langsung ke Direktur Brand dan Marketing Wuling Motors Indonesia, Ibu Dian Asmahani. Mbak Dian, makasih kita masuk ke episode kedua nih ya. Karena yang pertama, seru banget kita ngobrolin tentang strategi dan inovasinya Wuling Motor Indonesia ya. Untuk masuk dan dalam waktu singkat bisa mulai agak mengganggu inkamban. Bagi teman-teman yang belum sempat nonton episode itu, langsung cek aja di channel saya. Kali ini, Mbak, aku pengen fokusnya ke sustainability. Ngomongin tentang EV tentu saja. Dan Wuling kan punya kontribusi untuk ikut menggerakkan pasar mobil listrik di Indonesia gitu ya. Nah, aku mulai dengan pertanyaan gede dulu nih, Mbak. Karena kalau kita bicara tentang Wuling kan ini kan bisnis kan gitu ya. Artinya kan profitability menjadi ujungnya. Nah, gimana caranya untuk bisa memastikan bahwa investasi Wuling, khususnya di Indonesia ya. Kalau di China sana kan marketnya udah gede gitu. Di Indonesia sendiri kan kalau ngomongin EV kan marketnya masih baru mulai lah. Mbak ngomong itu pada episode sebelumnya kan ya. Jadi, gimana cara Wuling untuk bisa memastikan bahwa masuknya Wuling ke EV, khususnya di Indonesia ya. Itu bukan hanya ngebantu dalam aset ekonomi, tapi juga menerima perusahaan ke bawahnya perusahaan. Yang mana? Itu pertanyaan besar kan? Tanya gede banget ya. Itu dua semester kayaknya jawabnya ya. Iya, gini. EV is the new species lah ya. Kita ngomongin EV itu new things in Indonesia gitu kan. New things in Indonesia. It's not only ketika kita memperkenalkan EV, itu tidak sama ketika kita memperkenalkan produk yang lain. Karena ekosistemnya berbeda, behavior customer-nya juga berbeda ketika menggunakan EV dan non-EV. Jadi, banyak edukasi yang memang kita harus, apa namanya, sampaikan ke konsumen. Iya, tapi namanya bisnis juga pasti ujung-ujungnya. Harus, harus presentability dong. Tetapi memang ada hal-hal yang memang kita, kita percaya bahwa the future is EV. Kita percaya the future is EV. Kalau kita lihat sekarang, baca-baca research, apa namanya, ulasan-ulasan lah ya. Sekarang itu kebutuhan baterai 700 GWH 2030 bisa 4700 gitu kan. Sebenarnya itu udah berlipat-lipat. Kita sangat percaya the future is EV. Meskipun share-nya di Indonesia itu memang belum terlalu besar. Tapi kita lihat di negara-negara tetangga juga udah mulai banyak. Di China sendiri udah lebih dari 30% sebenarnya gitu kan. Jadi, memang kita harus investasi sesuatu. Jadi, kita nggak bilang bahwa ini kita lost money nih, apa namanya, untuk nothing nggak. Kita bilang bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu for investment, for future investment. Gitu sih. Karena kalau kita ngeliat EV global itu kan yang muncul beberapa berita akhir-akhir ini kan. Sebenarnya kan, sebagian dari mereka tidak sebenarnya membuat money gitu, at the moment gitu. Itu benar bahwa mereka investasi dalam masa depan karena percaya bahwa masa depannya adalah adalah EV gitu ya. Sebenarnya jumlah pertanyaan tuh gini, kan nggak harus buling masuk ke Indonesia langsung jualan mobil listrik ya, EV ya. Karena kan dengan produk-produk yang sekarang sudah ada, yang mobil bensin kan bagus gitu penjualannya gitu ya. Sebenarnya kalau tinggal di situ aja juga baik-baik aja kok gitu loh. Jadi, kenapa mengambil kesempatan, mengambil risiko, mengambil risiko, selling something yang, ya kebetulan aja ternyata laku gitu kan. Karena sekarang kan, kalau sekarang kita bisa ngomong kan ya, ya kan laku maksudnya gitu kan. Buling REV menjadi paling laris tahun lalu gitu kan ya. Iya, 27% laku. Iya, kan ya. Tapi kan, 2 tahun lalu kan kagak tau data itu kan. Kan dek-dekan juga, laku apa nggak, laku apa nggak gitu kan ya. Gitu, dan yet you guys decide untuk, lah kita, kita nggak cuma main di mobil bahan bakar bensin aja, fossil fuel, tapi kita juga pengen ke, I think that's a big bet. Karena Wuling sendiri masih baru di Indonesia, dan masih lagi cari marketnya, identitasnya, masih ngebangun kan, kalau yang lain-lain brand-brandnya udah gede, itu udah kayak household names kan. Kan Wuling kan baru gitu, masih punya PR juga tentang produk dari brand dari China dan lain sebagainya. Di tengah itu loh, penasaranku. Di tengah bahwa you guys baru masuk, baru dikenal, masih punya PR yang banyak, terus kok ngambil risiko jualan barang yang, ini belum tentu juga dibeli orang gitu. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Gitu. Ya, yang jelas kita percaya bahwa the future is EV, tadi udah saya sampaikan. Yang kedua, memang sebenarnya kita juga mau kontribusi sih mas. Karena kan sebenarnya memang government ini align. Pada saat government bilang bahwa kita mau percepat untuk elektrifikasi, pada saat itu kita juga percaya bahwa, oh oke, Indonesia, EV juga nih. Gitu loh. Karena udah didukung dengan pemerintah. Ya, apa namanya, kita semua tau lah ya, sebenarnya tujuannya untuk EV pasti dekarbonisasi dan yang lain-lain. Karena memang salah satu caranya untuk dekarbonisasi ya EV. Kalau kita lihat di negara-negara tetangga kan juga sama, kayak gitu. Dan kita juga mau turut serta di sana. Yang ketiga, sebenarnya memang gini, dari dulu sebenarnya kalau kita ngomongin wuling, itu kita pengen, kita selalu ingin inovasinya itu terdepan. Kalau kita ngomongin Almas, contohnya ya, Almas itu voice comment-nya Bahasa Indonesia pertama. Dan kalau kita bisa ngomong bahwa pada saat itu, kita ngomongnya the first intelligent car. Maksudnya kita pakai ADAS, teknologi ADAS di Indonesia, dengan range harga segitu ya Almas. Dan kemudian mungkin kita bisa lihat bahwa itu diikuti oleh beberapa brand yang lain. Kemudian untuk yang EV, ya kita pengen pionir. Gitu loh. Karena kita percaya EV itu future, kita pengen pionir, kita pengen bangun selain turut serta dekarbonisasi itu tadi. Kita pengen bangun base customer dulu nih di Indonesia. Untuk perjalanan EV. Jadi misalnya nggak dibilang bahwa justru EV itu adalah diharapkan menjadi kartu asnya wuling untuk masuk lebih dalam lagi ke market Indonesia. Lebih luas. Karena kalau misalnya kajian Hyundai misalnya. Itu kan salah satu perspektifnya, ini saya juga ngangkat dalam salah satu video saya adalah ketika dia jor-joran masuk ke EV. Karena susah kalau dia mau menang di dunia otomotif global kalau pakai kemasan engine. Karena sudah ada raja-rajanya di sana gitu. Nah kebetulan rajanya lagi hilaf, tidak fokus ke EV gitu ya. Karena dia fokus ke tempat yang lain, dia mau nyodok dulu di sana gitu. Kalau gue nggak bisa menang di sini, gue nggak bisa menangin hari ini, gue menangin masa depan. Kan gitu kan. Ah, ya. Yang itu adalah masa depan itu EV. Tadi kan gitu kan. Dan mereka investasi banyak duit disupport oleh pemerintah untuk dia. Oke, kalau urusan EV Hyundai deh gitu. Kita ngomongin Korea gitu. Apakah artinya wuling juga menerapkan strategi yang sama? Ya, lebih kurang. Lebih kurang gitu ya. Oke, oke. Oke, jadi itu kejawab pertanyaannya. Yang kedua adalah kaitannya dengan percayaan. Jadi, pertama itu adalah percaya besar. Itu pertaruhan, itu ada risiko. Mau apa nggak, mau apa nggak gitu ya. Ternyata, oke. Diterima dengan baik gitu ya. Tapi kan kalau kita ngomongin EV, di Indonesia kan challenge-nya ya ke pengisian ban bakar gitu ya. Kemudian juga sebagian mengkhawatirkan after sale servicenya gitu. Karena pada dasar orang itu khawatir, takut dengan sesuatu yang mereka tidak kenali. Mereka nggak punya pengalaman. Kalau mereka beli mobil mobil mobil, udah puan tahun, udah tahu dia di mana. Benkelnya udah tahu, temannya ada yang bisa servis. Kalau misalnya listrik kayak gimana gitu ya. Apalagi kemarin rame banget tuh seru ya. Pak Menteri kita tiba-tiba mau naik mobil EV yang kemudian nggak bisa jalan gitu kan ya. Itu kasian banget untuk brand-nya itu ya. Karena itu negatif kempen kan berarti kan ya. Dan dikhawatirkan kan itu akan memicu khawatiran lagi kan. Kan memang ada anxious terhadap distance. Kalau EV itu jaraknya, berarti di tengah jalan gimana gitu kan. Jadi bagaimana kalian di Wuling ya, yang teman-teman lakukan di Wuling itu untuk bisa men-tackle semua kekhawatiran, keraguan. Termasuk memang kekurangan dari infrastruktur yang men-support EV di Indonesia. Edukasi sih mas memang. Jadi memang itu nggak bisa kita lakukan sendiri gitu kan. Tetapi memang termasuk juga, even kayak government juga mengedukasi gitu kan. Dan semakin banyak pemain EV, semakin banyak konsumen Indonesia yang teredukasi sebenarnya. Jadi memang namanya sesuatu yang baru itu kita tidak bisa diterima secara instan ya. Gitu kan. Karena apalagi sesuatu yang baru ini menyebabkan, membuat dan menuntut behavior customer itu berubah. Yang biasanya ngisi bensin, pom bensin ini kan ketika nyampe rumah, ngecas gitu kan. Terus banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang biasanya mungkin servis gitu. Ini kan sebenarnya karena ini baterai nggak perlu terlalu banyak, terlalu sering servis. Nah kayak gitu-gitu yang memang harus kita edukasi sih. Kekhawatiran wajar gitu loh. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika pengguna itu semakin banyak, rasanya konsumen itu juga semakin teredukasi. Karena udah ada living proof kan sebenarnya. Udah ada living proof bahwa pengguna-pengguna, jangan khawatir kok gitu loh. Sebenarnya itu kekhawatiran yang ada di pikiran kita aja sih gitu loh. Tetapi ketika ada living proof, sekarang kita juga udah punya 10.000 konsumen yang ketika kita tanyain, mereka nggak ada masalah. Dan mereka memang sebenarnya adjust dengan, mereka adjust dari behavior, how to use EV gitu loh. Dan memang itu kayak snowball lah. Nanti kalau semakin banyak pengguna, itu rasanya konsumen juga akan semakin teredukasi sih. Saya tertarik dengan adanya living proof atau social proof tadi gitu ya. Dan behavior itu akan berubah gitu. Menurut datanya Woolink nih ya. Kan Woolink punya data siapa sih yang beli? Beli EV-nya Woolink ya. Itu siapa mbak? Untuk yang RAV, mereka yang memang mempunyai, ini adalah cari kedua. Untuk RAV, cari kedua. Bukan cari kedua, saat ini. Karena ini mungkin kalau kita ngomongin EV, ini teknologi baru di Indonesia. Pertama dokternya itu adalah orang-orang yang sebelumnya udah punya mobil. Yang itu adalah ICE, kemudian dia either second car atau third car-nya itu EV gitu loh. Tapi menariknya lagi, ketika kita survei gitu, orang yang sudah membeli EV, itu the future car, mereka akan pengen beli EV lagi gitu loh. Karena mereka sudah merasakan banyaknya kemudahan gitu loh. Let's say, cost ownership itu murah, pajak, murah. Nggak usah beli bensin gitu kan. 0 sampai 300 kilometer, kita ngomong 26,7 itu cuma 50 ribu let's say. Ngecas listrik. Kalau beli bensin berapa gitu. Menghemat 80% lebih lah. Kalau kita ngomongin fuel consumption gitu kan. Terus kemudian, kemudahan berkendaranya. Kalau seandainya REV itu lebih kayak compact, gampang ya, enak kemana-mana gitu. Orang-orang, supaya kita kebayang ya, siapa sih yang beli REV gitu ya. Mobil pertamanya biasanya range harganya berapa? Wah. Itu ada datanya nggak sih? Survei sih mas, dari survei yang ada. Ada sih kita sih, mungkin ada lah. Ada, tapi yang jelas mobil pertamanya itu adalah IC. Soalnya teman-teman tadi udah pengen ngantri katanya mau beli. Oh boleh dong. Masing-masing satu-satu. Silahkan nanti menghubungi saya ya. Makanya sekitarnya dulu, lo mobil pertama lo apa? Gitu dong lo? Nggak, tapi berarti sih mas. Berarti berarti. Menariknya lagi, semakin kesini sih sebenarnya ada kayak, mungkin bukan percaya percayaan pertama, tetapi mungkin dia udah punya mobil di keluarganya, mungkin orang tuanya, tetapi dia juga, kalau yang buat dia pakai sendiri, dia pengennya EV gitu loh. Menariknya lagi, semakin kesini sih sebenarnya, kita juga pengen capture market yang lebih luas lah ya. Yang pas ini perkotaan berarti karena urban ya? Iya, saat ini kebanyakan urban. Memang kita ngomongnya ini adalah kayak, solusi mobilitas perkotaan sih. Iya, iya, iya. Sesuai posisinya ya? Iya. Oke, jadi masih ngomongin EV ya, elektrik vehicle. Dengan big brands, itu sekarang juga ngeliat, wah ternyata ada marketnya ya di Indonesia ya, sepada membuat kan tuh sekarang tuh. Gitu kan, dari Eropa mulai juga mulai dateng, dan harga-harga yang juga miring, gitu-gitulah ya miringnya Eropa ya, tapi tetap aja lah gitu ya. itu cukup seksi bagi market gitu. Jadi, Wuling EV khususnya, ataupun apa-apa, nanti EV yang dikeluarkan oleh Wuling itu kan akan makin terhimpit kan? Gitu ya. Dengan adanya pilihan, yang dimiliki oleh customer gitu. Jadi, bagaimana rencana teman-teman untuk bisa mengantisipasi itu? Bagusnya banyak pemain, berarti buat kita... Industrinya berkembang. Industrinya berkembang, masyarakatnya teredukasi, gitu kan. Artinya, ya mungkin kita bisa mengeluarkan yang lain juga gitu, yang sesuai dengan permintaan konsumen juga. New product, semuanya EV baru, model baru. Bisa jadi, bisa jadi di masa depan ya. Bisa jadi masa depan ya. Karena sebenarnya portfolio EV kita kan di headquarter cukup. Banyak. Banyak ya, cukup lebar. Belum ada bocoran-bocoran. Belum. Kita mau research dulu kan. Sebenarnya mana yang paling baik. Mau dengar dulu ya. Bersambung dulu ya. Nanti baru kreatif ya. Karena kan sebenarnya new product, itu bermaksudnya new investment. Jadi, kita harus benar-benar memahami. Oke, let's say kita nggak... Atau nggak gini? Aku beberapa pertanyaannya gini deh. Apa kumulan kompetitif yang dimiliki oleh Wuling? Sehingga kalian bisa benar-benar cukup ya. Cukup percaya diri bahwa kita nggak akan dilibas kok sama yang lain gitu. Apa ya? Kumulan kompetitif yang berdasarkan analisa teman-teman di Wuling ya. Tentu saja kan. Itu apa sih gitu. Ini nih yang ngebuat kita tuh nanti bisa menang nih. Kita ngomongin REV, spesifik atau Wuling EV? Wuling EV. Jadi, bukan hanya spesifik produk REV ya. Wuling EV yang konon katanya nanti akan makin banyak masuk ke Indonesia ya. ya, dalam 5 tahun setelah lah. Kan itu kan bakal crowded banget tuh pasar EV nantinya kan. Kayak motor aja kan udah mulai agak crowded sekarang gitu ya. Nanti mobil juga akan mulai crowded. Jadi, apa kumulan kompetitif yang dimiliki oleh Wuling untuk ikut bertarung di sana dan punya kepercayaan bahwa gue bisa menang nih gitu. Yang jelas, Wuling EV, kita percaya diri bahwa kita cukup ekspor di EV. Di headquarter sudah proof kita dipercaya oleh lebih dari 1 juta pelanggan di China. Dan kita sebenarnya pemain terbesar nomor 5 atau 6 di termasuk EV di China. Nah, jadi dengan banyaknya portfolio produk kita yang kita bisa pilih mana nih yang cocok buat konsumen Indonesia gitu kan. Itu yang pertama. Dan karena kita itu pemain sebenarnya bukan pemain baru. Bukan pemain lama, tetapi pemain baru yang memang sebenarnya kita juga udah punya fondasi yang kuat di Indonesia. Selain kita ngomongin tadi produk di China kita punya ekspertis. Kita cukup percaya sama kompetensi kita di EV. Yang kedua, karena kita itu pemain di Indonesia sudah 6 tahun kita udah punya pabrik, kita udah punya basic after sales, kita punya dealer 150 dealer. Jadi, kita cukup percaya dengan modal yang kita punya. Terutama di EV market kita bisa menguasai Indonesia. Wow. Oke, keren. nanti ngomongin tentang inovation adoption cycle gitu ya. Jadi, kalau sekarang kan orang-orang yang beli EV itu masuk kategori inovator ya. Atau early adopters lah ya. Yang mana cirinya adalah mereka sih ya kalau misalnya ada cacat-cacat dikit gak apa-apa deh gitu ya. Kalau ada isu-isu dikit gak apa-apa deh yang penting ku jadi yang pertama gitu. Jadi, sensasi untuk jadi yang pertama dan bisa cerita punya breaking rights ya. Punya hak untuk nyombongin diri gitu ya. sebagai yang pertama itu, itu cukup untuk membuat mereka mengabaikan kekurangan-kekurangan. Aku gak ngomongin tentang wooling atau certain cars tapi setiap inovation yang baru itu selalu selalu begitu tuh. Mereka akan menangkan hati para early adopters karena mereka seperti itu. Mereka willing to forego all the weaknessesnya di awal gitu. Tapi kemudian sepanjang perjalanan dan waktu itu kan early adopters akan mulai masuk kepada early majority nanti ya kan. Dimana mereka udah kebangun satu ekspektasi gitu bahwa ya kalau mobil listrik harusnya begini dong gitu. Harusnya begini dong gitu. Mereka gak nerima lagi tuh ada kekurangan, cacat, dan sebagainya gitu ya. So, pertanyaannya adalah gimana wooling antisipat growing ekspektasi dari masyarakat terkait dengan EV di Indonesia ya? Memang early adopter itu kebanyakan emosional buyer ya. Dan early majority udah masuk ke fungsional buyer nih. Iya kan? Ya kita harus strengthen our function fungsional benefit position sih mas. Di sini. Gitu loh. Kita strengthen itu, kita strengthen produk kita memang harus perhatikan lebih detail lagi gitu kan. Kemudian layanan kita juga. Karena sebelumnya memang early adopter EV juga cukup baru gitu kan. Yang sekarang pasti kita udah jauh berpengalaman untuk menangani after salesnya EV. Yang jelas kita lebih lebih advance lagi lah. Gitu. Itu sih. Oke. Jadi gak hanya menyasar emosional tapi logisnya gitu ya. Iya. Funksional benefit sih. Benefit yang kita harus kita kuatin positioningnya di sana. Termasuk banyak orang yang sebenarnya kayak worry in terms of baterai safety. Baterai durability gitu kan. Itu sebenarnya kita jawab karena memang ada teknikal apa namanya answer-nya gitu. Oke. Last question. Ini kaitannya dengan inovasi yang menjadi passionnya saya gitu. Tadi Mbak menyebutkan dan juga di episode sebelumnya kita ngobrol tentang wooling itu kan inovasi itu menjadi keywords di wooling gitu ya. Tema sentral di wooling gitu. dan kelihatan di produk-produknya gitu. Value innovation. Jadi bagaimana Anda menciptakan value yang paling tinggi dengan cost yang serendah mungkin gitu. Itu kan keren ya. Pertanyaannya adalah gini. Gimana cara teman-teman nih? Mungkin kalau Mbak main ke wooling di China sana ya ketemu dengan teman-teman di sana atau mungkin baca whatever lah. Termasuk juga wooling di Indonesia yang tadi Mbak menyebut bahwa atau pada episode sebelumnya kali ya Mbak bilang bahwa ini pacing-nya tuh cepat banget gitu. Adaptability-nya tinggi gitu. Itu kan part of the innovation. Itu kan kemampuan secara cepat melihat apa yang terjadi and then come up with new ideas untuk bisa tackling problems atau opportunity yang ada gitu ya. So my question is how do you bagaimana teman-teman semuanya mengembangkan budaya inovasi itu di di wooling? Mungkin di Indonesia dulu kalau misalnya bisa kita tarik ke level global mau nggak? Di Indonesia contohnya kalau kayak di manufaktur itu biasanya ada kayak inovasi kompetisi lah ya gitu kalau kita punya masalah itu sebenarnya bisa solusinya itu apa gitu kalau kita ngomongin dari sistem apalagi kalau kita ngomongin manufaktur itu kan kita adapt untuk GMS global manufaktur yang sebenarnya kayak continue to inovasi itu kan sebenarnya jadi DNA-nya gitu kan kalau kita ngomongin di manufaktur termasuk untuk di kitanya sendiri sebenarnya kalau kita ngomongin yang non-manufaktur itu sama lah ya budaya inovasi kita salah satu value kita itu selain learning dan inovasi itu adalah different from others gitu different from others jadi ketika kita ada idea sesuatu itu pasti kita di challenge untuk ini udah di adapt by brand lain gak atau kita adalah yang baru yang sekarang menggunakan ini gitu kalau seandainya memang ini sudah di adapt ya bagaimana kita terus untuk improve gitu sih oke itu oke so excellent thank you so much saya belajar banyak bukannya tentang EV bukan hanya tentang wooling tapi juga tentang market otomotif Indonesia khususnya market otomotif masa depan thank you so much makasih untuk waktunya dan ilmunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati